Ya pemirsa jelang Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah ya tidak sampai satu bulan lagi. Sejumlah harga kebutuhan pokok termasuk daging ayam mulai merangkak naik. Harga ini diprediksi akan terus naik seiring meningkatnya permintaan pasar jelang Idul Adha mendata. Harga daging ayam saat ini tengah mengalami kenaikan di Kabupaten Tanjung Jepung Timur jelang Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah mendata. Dari harga semula yakni harga Rp30.000 per kilogram naik menjadi Rp32.000 per kilogram. Naik turunnya harga daging ayam ini terus terjadi setiap harinya, karena harga yang berlaku tersebut berdasarkan harga dari pasar induk Angso Duo Jambi. Salah seorang pedagang di pasar rakyat Kecamatan Muara Sabak Barat, Udin mengatakan, kenaikan harga ayam tersebut terjadi sejak awal bulan Juni lalu, harga ini diprediksi akan terus naik hingga bulan depan. Sementara untuk penyebab kenaikan harga daging ayam tersebut, para pedagang belum mengetahui secara pasti. Namun kenaikan harga daging ayam saat ini berimbas pada omset penjualan yang menjadi semakin menurun. Udin menyebutkan, biasanya dalam satu hari dirinya bisa menjual lebih dari satu kuintal daging ayam. Namun semenjak harga daging menjadi 32.000 rupiah, penjualannya hanya sekitar 85 hingga 90 kg saja perharinya. Udin berharap harga daging ayam bisa segera turun sehingga pasar kembali ramai dan omset dagangannya naik. Wayu Mubarok, Cek TV melaporkan.